Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Minano Nihongo Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 12 Ja, ikimashou Pada bab 12 akan terdapat beberapa rumus Kita lihat rumus yang pertama yaitu bentuk lampau Untuk kata sifat dan kata benda Kita lihat yang pertama Kata sifat I Sebelumnya kita sudah mempelajari Bentuk positif dan negatif untuk kata sifat I Dimana bentuk tersebut adalah bentuk yang non-waktu atau bentuk sekarang Dan pada bab ini kita akan mempelajari bentuk lampaunya Kita lihat yang pertama Contohnya atsuides positifnya Dan atsu kunai des negatifnya Dan untuk positif lampaunya menjadi atsu katades Ya ingat huruf I nya menjadi katades Huruf I nya harus hilang minasang ya Atsui desu menjadi atsu katades Yasui desu menjadi yasu katades Takai desu menjadi takai desu menjadi takakata desu menjadi katades Selanjutnya bentuk negatifnya Kita lihat atsu kunai desu menjadi atsu kuna katades Sama seperti yang positif tadi I nya hilang menjadi katades Atsu kunai desu menjadi atsu kuna katades Yasui desu menjadi yasu kuna katades Ingat huruf I nya harus hilang Kita lihat untuk i I desu menjadi yukatades Lihat huruf depannya i menjadi yo Karena kata sifat asalnya atau aslinya adalah yoi Yoi menjadi yukatades Yukunai desu menjadi yoku nakata desu Ya minasang itu tadi kata sifat i Sekarang kita lanjut ke kata sifat na Kita lihat Ya non-waktunya kirei des positifnya Dan kirei ja arimaseng untuk negatifnya Bagaimana positif lampaunya Ya des nya itu dirubah menjadi desta Kirei des kirei desta Nigiakades nigiakadesta Shizukades shizukadesta Kita lihat bentuk negatifnya Kirei ja arimaseng Berubah menjadi Kirei ja arimaseng Desta Ya tinggal ditambahkan desta saja di bagian belakang Nigiakada ja arimaseng Berubah menjadi nigiakada ja arimaseng Desta Selanjutnya kata benda Gakusei des Gakusei ja arimaseng Perubahannya sama seperti kata sifat na Gakusei des Berubah menjadi Gakusei des Gakusei ja arimaseng Berubah menjadi Gakusei ja arimaseng Desta Itu rumus yang pertama Minasang Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua Pada rumus yang kedua Kita akan mempelajari Perbandingan dua kata benda Disini ada rumusnya Yang pertama Kata benda Satu Wa Kata benda Dua Yori Kata sifat des Kita lihat disini Yorinya ada di Setelah kata benda kedua Bisa juga Yorinya dipindahkan ke depan Kata benda satu Yori Kata benda dua Wa Kata sifat des Ya disini perlu diperhatikan Kata benda yang bertemu dengan partikel Wa Nilainya Nilai sifatnya itu lebih besar Ya Yang bertemu dengan partikel Wa Nilainya lebih besar Kita lihat Yang pertama Jakarta wa Bandung yori Atsui des Kita lihat cara mengertikannya Ya Jakarta wa Jakarta Bandung yori Atsui des Lebih panas Daripada Bandung Makanya Ya Yang lebih panasnya yang mana Jakarta Karena Jakartanya bertemu dengan partikel Wa Jakarta wa Bandung yori Atsui des Jakarta Jakarta Lebih panas Daripada Bandung Kita lihat yang kedua Indonesia wa Nihong yori Nigiaka des Nigiaka artinya Ramai Ya berarti disini Membandingkan Antara Indonesia Dan Jepang Disini Karena partikel Wa Bertemu dengan Ya Indonesia Maka Indonesia Yang sifatnya Atau yang nilainya Lebih ramai Indonesia wa Nihong yori Nigiaka des Indonesia Lebih ramai Daripada Jepang Kita lihat Contoh yang ketiga Bakusowa Mi ayamu yori Oishi des Ya disini Artinya Bakso Lebih enak Daripada Mi ayam Kita lihat Contoh yang keempat Jakarta wa Singapori yori Zuto Oki des Ya disini Ada kata keterangan Zuto Zuto ini Ya pada bab ini Artinya adalah Jauh lebih Zuto mempunyai Dua arti Jauh lebih Atau terus menerus Khusus untuk bab ini Kita akan Membahas Mengenai jauh lebih Jakarta wa Singapori yori Zuto Oki des Jakarta Jauh lebih besar Daripada Singapura Ya Kita lanjut Ya disini Zuto Artinya bisa Terus menerus Contoh kalimat Terus menerus Seperti ini Masugu ikimas Pergi lurus Ya Ditambahkan Zuto Masugu ikimas Pergi lurus Terus Terus menerus Pergi lurus Itu dia Minasang ya Rumus kedua Sekarang kita Masuk Ke rumus ketiga Rumus ketiga pun Membicarakan Mengenai Perbandingan Benda Ya Kalau tadi Menggunakan yori Kalau sekarang Menggunakan Doci raga Rumusnya adalah Kata benda satu To Kata benda dua To Doci raga Kata sifat Deska Cara menjawabnya Yaitu Kata benda satu Atau kata benda dua Nohoga Kata sifat des Apabila Salah satu yang Lebih sifatnya Tinggal dipilih Jawabannya Yang mana sifatnya Lebih Kata benda satu Apa kata benda kedua Ya Cara menjawab yang kedua Doci raga Kata sifat des Apabila Keduanya Sifatnya Sama Kita lihat Contoh kalimatnya Jakarta To Bandung To Doci raga Atsui deska Jakarta dan Bandung Yang mana yang panas Ya Begitu cara mengertikannya Misal Jawabannya Jakarta yang lebih Panas Maka Cara menjawabnya Jakarta no Hoga Atsui desu Selanjutnya Apabila ternyata Dua-duanya sama panas Maka cara menjawabnya Doci ramo Doci ramo Atsui desu Yang mana pun Panas Kita lihat contoh yang kedua Bakso to Bakso to Mi ayam to Doci raga Atsui deska Ya Bakso dan mi ayam Yang mana yang lebih enak Misal Jawabannya Bakso yang lebih enak Maka Bakso no ho Atsui desu Bakso yang lebih Enak Ternyata Keduanya Lebih Sama-sama enak Maka Doci ramo Atsui desu Ya Seperti itu Cara menjawabnya Apabila mi ayam yang lebih enak Maka jawabnya Mi ayam no ho ga Oishi desu Kita lihat Contoh selanjutnya Mira sang to Sato sang to Doci raga Tenis uga Jouzu desu Saudara miler Dan sato Saudara mira dan sato Yang mana yang lebih mahir Tenis Kita lihat Apabila saudara mira yang lebih mahir Maka cara menjawabnya Mira sang no ho ga Tenis uga Jouzu desu Ya disini partikel Ganya ada dua Gak apa-apa Karena memang disini Membicarakan Tenis uga Jouzu Ya Disini pola kalimatnya Berbeda lagi Dan disini berbeda Kita lihat Apabila keduanya mahir Maka Doci ramo Tenis uga Jouzu desu Keduanya Mahir Tenis Seperti itu Minasang Rumus yang ketiga Sekarang kita masuk Rumus yang terakhir Yaitu rumus keempat Disini mengenai Perbandingan kelompok Maksudnya Perbandingan kelompok Bagaimana Contohnya Di antara Masakan Indonesia Di antara Waktu satu tahun Di antara Siswa satu kelas Nah itu Maksudnya Perbandingan Satu kelompok Rumusnya Adalah seperti ini Kata benda No naka de Ya disini Partikel de Artinya adalah Di antara kelompok Ya No naka ini Boleh disebut Boleh tidak Karena no naka Artinya di dalam Makanya misal Indonesia No Riori No Nakade Di antara Atau di dalam kelompok Masakan Indonesia Gitu ya Baru disini Kata tanyanya Disesuaikan Dengan kata bendanya Apabila kata bendanya Adalah benda Maka nani Apabila adalah waktu Maka it's Apabila adanya Orang Maka dare Lalu Ga ichibang Kata sifat deska Ya Seperti ini Jadi ini bertanya Untuk menjawabnya Langsung saja Menjawab Nani nani ga Ichibang Kata sifat deska Kata sifatnya Disamakan ya Kita lihat Langsung contoh Kalimatnya Yang pertama Indonesia no Tabemo no No Nakade Ya disini Bisa bisa lihat Jadi kelompoknya Adalah diantara Masakan Indonesia Pertanyaannya adalah Nani ga ichibang Oishi deska Apa yang paling enak Ya Indonesia no Tabemo no No Nakade Nani ga ichibang Oishi deska Diantara Masakan Indonesia Apa yang paling enak Cara menjawabnya Gampang Tinggal Masukkan saja Jawabannya disini Di sebelum Partikel ga Menurut saya Misal rendang Maka jawabannya adalah Rendang ga Ichibang Oishi desu Kalau menurut Minasang disini Bakso Maka Bakso ga Ichibang Oishi desu Ya tinggal Diganti saja Dengan kata benda Yang sesuai Kita lihat Contoh yang kedua Nihong no Umi de Doko ga Ichibang Kirei desuka Kita lihat Kelompok Kata benda Sebelum partikel D Nihong no Umi Maka Laut Jepang Di antara Laut Jepang Doko ga Ichibang Kirei desuka Dimana yang Paling Bagus Cara menjawabnya Seperti yang tadi Langsung saja Sebelum partikel Gak Dimasukkan Jawabannya Ya misal Menurut saya Disini Okinawa no Umi Maka jawabannya Okinawa no Umi ga Ichibang Kirei desu Laut Okinawa Yang paling Bagus Kalau menurut Minasan Misal Tokio no Umi Maka Tokio no Umi ga Ichibang Kirei desu Seperti itu ya Sekarang kita lihat Contoh yang terakhir Ichinende Nah Berarti ini Kata kelompoknya Adalah satu tahun Dalam waktu Satu tahun Gitu ya Itsu ga Ichibang Samui desuka Itsu artinya Kapan Berarti Kapan yang paling dingin Maksudnya Dalam satu tahun Itu bulan apa Yang paling dingin Maka Cara menjawabannya Langsung saja Masukkan bulannya Misal bulan satu Bulan dua Sebelum Partikel ga Ya Ichi ga Suga Ichibang Samui desu Bulan satu Adalah bulan yang Paling dingin Ya Segitu Minasan Sekian Pelajaran Minanonihongo Bab 12 Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Minasan Yang sedang Mempelajari Bahasa Jepang Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Untuk mendukung Channel saya Arigatogosaymas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax